Bagaimana agar bisa beribadah dan beraktifitas sekuat Nabi SAW? Karena Nabi salat malam hingga kakinya bengkak, salatnya lama. Padahal Nabi SAW lah Rasul, pemimpin kepala negara, aktivitasnya sangat banyak tetapi sangat lama ibadahnya, sedangkan kita dalam kurung saya, saya ini si penanya nih, hanya seorang manusia biasa terkadang merasa habis waktu dengan kuliah dan aktivitas sehari-hari. Bagaimana manajemen waktu Rasul SAW? Mohon nasihatnya. Ini harus dibahas dalam sebuah dauroh, manajemen waktu Rasul SAW. Cuma intinya begini, tingkatkan kualitas salat. Sehingga salat adalah sesuatu yang paling kita tunggu, paling kita nantikan. Karena disanalah kita menikmati sesuatu yang tidak bisa kita nikmati dengan cara lain. Disana hati kita tenang, disana hati kita teduh. Disana hati kita itu merasakan kesejukan yang luar biasa. Dan itu ibarat charger atas jiwa, kita yang tadi sudah melemah. Bagaimana itu bisa didapat? Ya kehusuan. Kita komunikasi dengan Allah, kita introspeksi diri, kita muhasabah, kita membayangkan kehidupan setelah kematian. Di dalam sholat kita. Dari mana kita memperoleh gambaran itu? Dari apa yang kita baca dalam sholat. Dalam al-fatihah saja akhirat sudah terbayang. Maliki yaumidin saja sudah membayangkan akhirat. Apalagi dalam ruku, subhanahu al-rabi al-adhim terbayang apa namanya? Keagungan Allah. Makanya karena Allah agung dalam pandangan kita, kita hinakan diri kita dalam bentuk ruku. Subhanahu al-rabi al-alam, bayangkan ketinggian Allah di atas seluruh makhluknya. Makanya ketika kita meyakini ketinggian Allah, kita merendahkan diri serendah-rendahnya dalam sujud kita. Itu semua sudah mengkondisikan hati kita. Apa efek dari semua itu? Efeknya, sensasinya rasakan saja kepada jiwa ketika kita mengalaminya. Maka jadilah sholat sebagai sesuatu yang selama ini sangat kita rindukan. Di sana kita memperoleh banyak hal. Ketika bekerja kita ingat kepada sholat. Dan menanti sholat itu, saat sholat itu tiba. Ketika kita umpamanya sedang tidur, yang terimpikan sholat. Dan menantikan saat bangun dalam keadaan fresh untuk melakukan sholat. Seperti itu, sehingga sholat segala-galanya bagi kita. Seluruh aktivitas lain itu hanya sekedar pengisi waktu menunggu sholat. Maka akan kita rasakan seperti apa yang dirasakan oleh Rasulullah SAW. Minimal mendekatinya. Maka kita akan lama kuat berdiri di dalam sholat karena mendapatkan sesuatu yang menentramkan jiwa kita. Sekarang jangankan sholat atau orang main bola 2x90 menit gitu ya. Sampai terengah-ngerah, sampai bercucuran, keringat, sampai ada yang keseleo. 2x45 menit. Mereka kuat. Padahal lebih melelahkan. Lelah mana antara sholat dengan main bola? Lelah main bola. Mana yang lebih besar resikonya sholat atau main bola? Main bola. Main bola ada yang patah tulang, ada yang keseleo, ada yang mati gak? Ada. Tapi kenapa orang tidak lelah, tidak capek? Karena dia merasakan kepuasan jiwa ketika main bola. Ketika kerja ingat, aduh nanti ada jadwal futsal. Ingin segera tiba gitu ya. Ketika kerja. Sehingga dibicarakan. Jadi ya futsal nanti ya. Iyalah gitu. Awas jangan telat lo. Sudah direncanakan. Saya balat ini, ini, ini. Kamu musuh ah. Sebab kamu egois. Terah pernah ngopran. Gitu kan. Sudah dibicarakan di luar. Waktunya. Jauh. Ketika bekerja. Kemudian kebelet pipis ke WC. Di jalan bareng. Nanti futsal jadi ya. Saya striker. Ya. Kamu back. Oh gak mau saya striker. Sudah kita semua striker. Sampai dibicarakan begitu tuh. Ada waktu untuk itu. Ketika saat kerja selesai. Waktu futsal tiba. Wah. Sudahlah. Serasa menjadi seperti burung yang terbang bebas di angkasa. Disana kita bisa bertawa. Berteriak. Dengan teriakan yang sebenarnya tidak normal. Tapi dianggap normal. Yang apabila dia teriak seperti itu. Di saat kerja dianggap orang gila. Oleh karena itulah. Kalau main bola saja yang lebih melelahkan. Itu menjadi penghibur. Kenapa sholat tidak? Padahal ni'mat sholat. Seindah apa senikmat-nikmat kenikmatan di alam dunia. Kata Ibn Abbas. Ni'matul ibadah wa yatul ni'am. Ni'mat ibadah itu senikmat-nikmat kenikmatan. Makanya ketika membahas Al-Fatihah. Syaratul lazina an'am ta'alayhim. Jalan orang-orang yang telah engkau beri ni'mat. Maksud ni'mat apa? An'ni'mah fil ibadah ya Rabbi. Ni'mat ketika beribadah kepadamu ya Allah. Ibadah itu kenikmatan. Bagi orang-orang yang menikmatinya. Kalau sudah merasakan ni'mat dalam ibadah. Maka ibadah adalah hal yang paling ditunggu. Yang lainnya hanya pengisi waktu luang menjelang ibadah itu datang. Kalau sudah sampai ke sana insya Allah. Sholat lama pun tidak akan terasa. Wallahu'ala. Jangan lupa. Jangan lupa. Jangan lupa. Jangan lupa. Jangan lupa. Jangan lupa.